Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Fulham vs Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor 0-2. Dengan hasil akhir ini berarti untuk pertama kalinya Chelsea meraih kemenangan di partai tandang mereka dan ini merupakan kemenangan kedua bagi Chelsea di awal musim ini. Dan jangan lupa juga pemain anyar mereka yang sebelumnya diprediksi kemungkinan akan menjadi superstar di Liga Premier Inggris yakni the one and only Mihailo Mudrik akhirnya berhasil mencetak gol perdananya bagi Chelsea di English Premier League. Saya juga ingin memberikan preview dari dua pertandingan di Liga Champions teman-teman yang akan dimainkan di ini hari nanti. Yang pertama antara Manchester United vs Galatasaray dan yang kedua antara Napoli vs Real Madrid. Pertama-tama tentu saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League yang merupakan pertandingan London Derby. Dan seperti yang kita pahami di sebuah pertandingan London Derby biasanya pertandingan akan berjalan dalam tempo tinggi dan kemungkinan berlangsung keras serta ketat. Tapi di pertandingan dini hari tadi yang saya lihat hanya para pemain Chelsea yang bermain dengan tempo tinggi dan juga bermain mengandalkan agresivitas yang tinggi sehingga para pemain Fulham sangat sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Kalau menurut catatan saya Fulham hanya bisa menciptakan dua peluang yang berbahaya itu pun di babak kedua. Tapi seharusnya teman-teman Chelsea bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak lagi karena ada beberapa peluang yang tidak berhasil dikonversikan oleh para pemain mereka. Tapi oke lah yang dibutuhkan Chelsea bukan tiga gol tapi adalah tiga poin. Jadi ini adalah kemenangan yang vital bagi Chelsea setelah sebelumnya bukan saja mereka sulit mencetak gol pun sulit. Nah kali ini kan mereka bisa mencetak dua gol dalam satu pertandingan. Tapi tentu ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa Chelsea sudah bangkit. Enggak harus dilihat nanti dua sampai tiga pertandingan ke depan bisa atau tidak konsisten dalam urusan meraih kemenangan. Kalau enggak ya tentu mereka akan sulit nanti untuk bisa mengakhiri musim ini dengan berada di minimal top five zone supaya bisa bermain lagi di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Kalau nggak bisa bermain di Champions League ya paling tidak bermain di Europa League. Dan taktiknya dari Chelsea seperti biasa dapet bola cepat alirkan bola mereka tidak terlalu lama menguasai bola. Dan saya melihat peran dari Kaicedo, Enzo Fernandez, dan Connor Gallagher kali ini sangat bagus teman-teman. Karena trio ini berhasil melakukan pressing dan bisa cepat switch play ke depan. Jadi para pemain Chelsea tidak membutuhkan waktu yang lama dalam membangun sebuah proses serangan karena tiga pemain ini bisa cepat mengalirkan bola. Kemudian di depan antara Modric dan juga Cole Palmer lumayan baik kerjasamanya dengan Broha yang kita tahu sudah absen cukup lama. Dan dia bisa mencetak gol di pertandingan comebacknya. Kan dia absen kalau nggak salah sekitar 10 bulan ya. Cederanya cukup serius kan pada saat itu. Dan seharusnya Broha ini bisa mencetak lebih dari satu gol. Nah ini bisa menjadi masalah nih bagi Chelsea di next match. Karena gol dari Broha ini juga sebetulnya tidak disengajakan. Ketika pemain dari Fulham itu coba untuk menghalau bola setelah dia gagal memberikan passing tuh. Tim Rim kan sebelumnya kan dia gagal memberikan passing. Nanti saya jelaskan gol dari Modric ya. Itu nanti harus secara khusus saya jelaskan. Tapi ini dulu. Saya jelasin gol dari Broha yang menurut saya kebetulan aja. Karena kan tim Rim ini coba untuk menghalau bola. Tapi bisa di intercept oleh Cole Palmer. Dan Cole Palmer itu sebetulnya mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Tapi terkena kaki dari tim Rim yang dia coba untuk halau bola tersebut. Dan bola tersebut mengarah kepada Broha sehingga Broha bisa mencetak gol di pertandingan dini hari tadi. Tapi seharusnya di menit kedua itu Broha sudah mencetak gol. Jika saya adalah fan dari Chelsea mungkin saya sudah was-was. Waduh kok dapet peluang sebegitu bagus gagal mencetak gol. Tapi ya kita tahu Modric yang mencetak gol lebih dulu kan. Ini saya jelaskan nih gol dari Modric. Ini ada peran besar dari Kaissedo di mana dia bisa switch play secara cepat. Jadi ketika Kaissedo dapet bola di ruang pertahanan Chelsea. Dia cepat switch play dengan melihat Colwell melakukan pergerakan tanpa bola. Colwell mendapatkan bola tersebut. Seperti yang saya katakan bahwa para pemain Chelsea tidak terlalu lama menguasai bola. Mereka cepat memberikan progressive passing. Dia melihat ada ruang yang kosong. Memberikan umpan ke ruang yang kosong. Di sana ada Modric. Sekali kontrol. Dia shoot. Dan ini bukanlah gol yang mudah teman-teman. Karena Modric harus pertama kontrol dulu itu bola. Jadi ini bukan gol tap-in. Ini bukan gol di mana dia mendapatkan umpan manja. Atau umpan yang sudah sempurna. Enggak. Umpan memang diberikan ini bagus. Ke ruang terbuka. Tapi Modric masih harus mengontrol dan melakukan finishing. Ini gak gampang bagi dia. Tapi ini adalah gol yang penting bagi dia untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Tapi perlu saya jelaskan dan tegaskan. Bukan berarti setelah ini Modric akan langsung mencetak banyak gol. Atau menyelesaikan musim kompetisi ini dengan mencetak puluhan gol. Tapi ini adalah start yang baik bagi dia. Ini sangat penting bagi kepercayaan diri dia. Dan yang diharapkan dia bisa meningkatkan produktivitasnya setelah gol ini. Karena terbukti setelah gol ini terlihat permainannya lebih agresif. Dia tampak semangat banget. Kan dia langsung melakukan pergerakan lagi ke dalam ketika dia coba untuk memberikan crossing. Tapi bisa ditangkap oleh penjagaun dari Fulham yang merupakan mantan penjagaun dari Arsenal. Ben Lennon. Saya tidak pernah lupa mantan pemain Arsenal. William pun kan mantan pemain Arsenal. Dia pun mendapatkan peluang kan. Fulham gak banyak peluang loh di pertandingan ini kan. Cuma dua loh peluang mereka. Itu pun di babak kedua. Dari Luke Cage yang bisa disiap oleh Sanchez. Dan juga dari William ya. Dari luar kotak penalti itu kalau gak salah. Tapi Chelsea so many chances. Enzo juga tuh hampir mencetak gol kan ketika dia sudah build up sebuah serangan. Tapi Cole Palmer tidak bisa menciptakan peluang. Yang di babak kedua Madsen juga tuh pemain pengganti. Yang kalau gak salah tuh dia menggantikan Mudrik ya. Nah Mudrik gak tau nih apakah dia fit atau enggak nih. Tampaknya dia ditarik keluar karena gak bisa melanjutkan permainan. Kaisi itu juga sama seperti itu. Nah ini harus dijaga nih dua pemain nih. Karena permainannya bagus kali ini. Dan saya melihat peran dari Cole Palmer nih bagus. Cole Palmer memang adalah pembelian yang menurut saya benar ya. Bagi Chelsea sesuai dengan kebutuhan. Dan tanpa Sterling saya melihat permainan dari Chelsea lebih efektif dalam membangun serangan. Dan cepat membuka ruang pertahanan dari tim lawan. Karena itulah skema permainan dari Chelsea sejak dilatih oleh Pochettino. Aliran bola ini cepat. Tapi masalahnya sebelum-sebelumnya. Para pemain Chelsea tuh sering miss chances. Nah kali ini walaupun mereka tidak banyak menciptakan peluang yang berbahaya. Secara total banyak peluang mereka. Tapi yang berbahaya kan gak banyak. But at least they can score two goals. Dan tiga poin ini memang yang diharapkan bisa dijaga oleh para pemain Chelsea. Dan dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan. Nah Chelsea ini kan kalau saya lihat mirip ya. Seperti Manchester United. Saya tidak mengatakan sama tapi mirip. Sudah menang tiba-tiba nanti bisa kalah. Atau nanti draw. Nah artinya mereka harus jaga. Dan Pochettino juga sekarang tidak bisa melakukan banyak rotasi di line-up. Dan yang menarik bagi saya bahwa Kukurela walaupun bermain di posisi fullback sebelah kanan. Oke juga permainannya. Dia bisa nutup area-area di sektor sebelah kanan. Maka itu para pemain fullham sulit untuk berkembang. Dengan mengandalkan pergerakan dari sayap. Dan memang sih fullham bukan merupakan kelepapan atas. Tapi tetap saja bermain di kanan mereka kan gak gampang mereka menangan. Dan biasanya fullham itu kalau lawan tim-tim besar bisa juga membuat kejutan. Contohnya di kanan Arsenal mereka bisa menahan Arsenal dengan skor imbang 2-2 kan. Tapi mereka tampak kehilangan sosok striker Mitrovic. Yang sudah pindah kan karena bermasalah itu. So this is a good win for Chelsea. Dan jelaslah Chelsea layak menang. Dan menurut saya wajar Chelsea bisa menang. Karena ya dari menit pertama mereka sudah ngegas. Mainnya sudah bagus. Jadi para pemain sepertinya tidak terpengaruhi. Dengan kekalahan sebelum melawan Aston Villa. Tapi mereka tampaknya punya kepercayaan diri setelah berhasil mengalahkan Brighton. Kalau gak salah itu di Piala Liga Inggris. So yang ditunggu ini adalah momentum dari Chelsea. Bisa atau tidak nanti mereka jaga. Nah ini next match lawan Burnley. Ini yang perlu mereka menangkan. Next match lawan Burnley ini harus mereka menang. Dan kemudian lawan Arsenal juga. Dan dilihat lagi selanjutnya. Kalau mereka bisa lakukan itu baru nanti bisa kita simpulkan bahwa Chelsea sudah bangkit. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari dua pertandingan di Liga Champions singkat, padat, dan jelas. Yang pertama antara Manchester United versus Galatasaray. Saya agak bingung dengan Eric Ten Hag. Karena setelah timnya kalah di Munchen. Dia mengatakan bahwa timnya bagus juga. Bisa mencetak tiga gol di kanan Munchen. Padahal yang dibutuhkan adalah tiga poil. Jadi pelatih ini harus paham bahwa yang diperlukan sekarang bagi Manchester United adalah kemenangan. Min sekarang di fase grup yang dia butuhkan adalah tiga poin setelah kalah di pertandingan pertama. Lawannya Galatasaray adalah klub yang kuat dari Turki. Dan mereka punya banyak pemain yang sebelumnya bermain di Liga Inggris. Ziyech tampaknya tidak akan turun di pertandingan ini karena dia tidak fit 100%. Nah saya harus jelaskan kepada teman-teman dulu ya pemain-pemain dari Galatasaray. Tapi selain Ziyech mereka juga punya pemain seperti Icardi. Icardi ini juga kan kita tahu ya pemain yang bagus. Jadi saya pikir Icardi juga bisa menjadi ancaman bagi pertahanan dari Manchester United. Yang memang untuk pertandingan ini tidak akan full team. Tapi saya harapkan kali ini Amrabat jangan bermain di fullback sebelah kiri. Amrabat perlu bermain di tengah bersama Casimiro. Nah saya pakai kacamata dulu. Nah Galatasaray ini banyak pemain yang sebelumnya bermain di Liga Inggris ya. Seperti Wilfred Zaha, Torriera, kemudian ada Tete juga, Angelino juga, Davin Sanchez juga yang biasa berhadapan dengan Manchester United. So Manchester United have to be very careful. Mereka punya Mertens juga, punya Icardi di depan. Tadi kan saya katakan dan penjaga gawang mereka ini sangat berpengalaman ya. Muslera, mantan penjaga gawang tim Nas Uruguay. Dan MUM yang banyak pemain yang cedera. Tapi saya harapkan kali ini akan bermain di tengah adalah Casimiro, Amrabat bukan Eriksen. Eriksen, sepertinya Regulion sudah bisa bermain. Fernandes, saya pikir akan tetap dipasang. Misen Mount, Rashford, dan Hoyland. Nah ini Hoyland ini paling penting nih, dia harus bisa mencari ruang. Dan memang MU bermain di kanan sendiri. Tapi sekarang kita tahu bahwa MU bermain di kanan sendiri pun masih bisa kalah. Karena mereka sudah kalah dua kali di Liga Primat Inggris kan. Dalot harus berhati-hati. Tapi duet center backnya seharusnya ini bagus. Lindelof dan juga Farhan. Nah kuncinya bagi MU, bahwa mereka harus gaspol dari menit 0. Jadi mereka harus bisa mencetak banyak gol di babak pertama untuk bisa nanti mengatur tempo permainan. Kalau di babak pertama mereka kemasukan gol, mereka akan semakin kesulitan. Kalau mereka hanya unggul 1-0, mereka harus bisa mempertahankan momentum bermain dengan tempo tinggi. Gak boleh kendor. Nah contohnya Chelsea bisa menang itu karena para pemain mereka bermain terus dengan tempo tinggi. Jadi itu juga menyulitkan Fulham untuk bisa melakukan counter press. Nah MU perlu melakukan itu juga. Kalau terserai memang di first match mereka ketinggalan 0-2 terus bisa comeback. Karena pemain dari Copenhagen itu right card kan. Tapi mereka gak bisa diremehkan juga. Mereka punya materi pemain yang bagus. Dan permainan mereka itu adalah nyerang, nyerang, dan nyerang. Feeling saya mereka akan nyerang juga di kanan MU. Mereka tidak akan khawatir. Nah memang saya inginnya Kasimiro dan juga Amrabat yang bermain. Tapi gak salah juga jika Ericsson bermain sebagai attacking midfielder. Karena umpan-umpan dari Ericsson ini bagus-bagus juga sebetulnya. Atau mungkin dia masuk nanti sebagai pemain pengganti. Nah Rashford dan juga Bruno diharapkan gak egois. Bisa membagi bola secara cepat kepada Hoyland. Dan Hoyland harus bisa mencari ruang. Jadi feeling saya teman-teman untuk pertandingan ini. Kemungkinan MU akan meraih kemenangan. Ya feeling saya akan meraih kemenangan MU. Di pertandingan ini tapi kayaknya tipis. Karena biar gunapun ya Galatasra akan sulit ya. Untuk bisa mengimbangi permainan cepat dari MU ketika mereka bermain di Old Trafford. Don't Restyl Palace. Sayang para pemain mereka sulit untuk bisa menciptakan peluang. Apalagi mengkonversikan peluang yang mereka dapat. Kali ini para pemain MU harus terjaga dari menit-menit awal. Dan feeling saya mereka akan meraih kemenangan. Dan sekarang pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah antara Napoli versus Real Madrid. Waduh ini adalah big match ya. Napoli juara dari Serie A musim lalu. Dan Madrid kita tahu adalah runner-up dari La Liga musim lalu. Dan Madrid kita tahu musim lalu gagal mempertahankan Liga Champions. Setelah tersingkir lawan Manchester City. But this is a new Madrid now. Karena mereka punya Jude Bellingham. Dan mereka punya juga Jose Lu. Yang tidak mengecewakan juga penampilannya. Dan Napoli kita tahu sekarang sudah tidak dilatih oleh Spalletti. Tapi dilatih oleh Rudi Garcia. Dan Napoli tetap punya pemain-pemain yang bagus sih. Ossimen, Cuara, Di Lorenzo. Kemudian mereka punya back yang baru ya Nathan. Ini bagus sekali nih. Tangguh banget nih back. Ada Meret, ada Oliveira, ada Politano. So they're on attacking side. Saya yakin mereka akan bermain-menyerang. Dan itu menurut saya bagus bagi Real Madrid. Karena Madrid kita tahu dari counter sangat mematikan. Dan saya harapkan Ancelotti akan mengistirahatkan dulu Lico Madrid di bangku cadangan ya. Jangan sampai dia bermain dari awal ya. Karena kita sudah bisa melihat lah kakinya sudah mulai berat. Kalau Cruz bermain itu gak ada masalah. Tapi jika Fran Garcia fit. Maka kemungkinan Kamavingga, Cuamini, dan Valverde yang akan bermain di tengah. Jude Bellingham sebagai free roll. Dan di depan Vinicius Junior yang sudah kembali. Kita tahu Lone Girono juga dia bermain. Akan berduet dengan Rodrigo. Atau mungkin juga dengan Jose Lu. Kepa sebagai penjaga wang. Jadi feeling saya teman-teman untuk pertandingan ini. Kemungkinan besar akan berakhir draw. Atau maybe Real Madrid bisa mencuri kemenangan. Memang di atas kertas Real Madrid diunggulkan. Tapi mereka tidak boleh meremehkan Napoli. Di pertandingan pertama mereka sulit menang lawan Berlin. Karena Berlin bertahan total. Jika Napoli keluar menyerang. Tentu itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Madrid. Untuk membangun counter. Jadi dua pertandingan ini akan dimainkan di hari nanti teman-teman. Kita saksikan dua pertandingan ini. Dan teman-teman prediksinya seperti apa. Bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan saya sudah beberapa kali memberikan prediksi tentang MU. Ternyata lebih banyak yang salah. Ya kita tunggu nanti pertandingan di hari nanti. Kalau kali ini prediksi saya. Bahwa MU akan bisa meraih kemenangan. No hate. No politics. Only football. Salam sepak bola. Terima kasih telah menonton.